Hutan Wanagama Nusantara di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, secara resmi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo pada Jumat, 13 September 2024, pekan lalu. Pencanangan hutan pendidikan dan riset yang akan dikelola oleh Universitas Gajah Mada ini ditandai dengan penanda tanganan piagam dikayu sukai oleh Presiden Jokowi. Rektor Universitas Gajah Mada, Ova Emilia mengatakan, Wanagama Nusantara merupakan inisiatif perguruan tinggi yang berfokus pada pengembangan hutan pendidikan dan penelitian lintas disiplin. Serta, bertujuan melestarikan lingkungan, salah satunya melalui restorasi. Melalui pencanangan pembangunan hutan Wanagama Nusantara ini, UGM berkomitmen memberi kontribusi dalam mewujudkan IKN sebagai Smart Forest City melalui konsep Wanagama Nusantara, kata Ova dalam keterangannya, dikutip Senin, 16 September 2024. Keberadaan Wanagama Nusantara, kata Ova, adalah sebagai bagian dari komitmen Universitas Gajah Mada dalam mendukung pembangunan IKN sebagai kota yang berkelanjutan. Kita berharap Wanagama Nusantara dapat menjadi window of the tropical world, dengan program utama meliputi pengembangan zonasi hutan pendidikan, pengembangan Institute for Future Life, restorasi, reforestasi, dan enrichment planting, tuturnya. Hutan ini berlokasi di kawasan inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan luas 621 hektare. Sebagai hutan pendidikan dan penelitian, hutan Wanagama Nusantara terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu dan fakultas di Universitas Gajah Mada. Hutan ini juga diharapkan dapat menjadi model restorasi hutan hujian tropis dalam mengatur hidrologi dan iklim mikro di IKN, serta konservasi jenis-jenis tanaman asli, native species, hutan hujian tropis dari kepunahan di masa mendatang. Selain itu, Wanagama Nusantara nantinya juga digunakan sebagai sarana pengembangan beberapa klaster ilmu yang mendukung ekosistem lingkungan yang berkelanjutan di IKN. Kedepan, UGM merancang untuk mendirikan Institute for Future Life sebagai salah satu fasilitas pendidikan dan penelitian dengan konsep bangunan cerdas dan hijau, smart and green building, di hutan tersebut. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air, Otoritas Ibu Kota Nusantara, Pungki Widya Rianto menambahkan, tahap awal pengembangan adalah seluas 28 hektare. Dari keseluruhan luasan, kata dia, akan dilakukan ekspansi dengan melakukan deforestasi berdasarkan zona-zona. Di antaranya zona hutan tropis, hutan energi, hutan untuk farmasi, dan hutan untuk ekoturism.